Halo guys, balik lagi sama gue di X7 Studio dan di video kali ini gue mau melakukan misi kill boss camp atau boss khusus untuk anggota clan yang muncul setiap 1 minggu sekali dan untuk mengambil misi ini ada di atas bank NPC nya ya, di bank di kota clan sekarang kita coba datengin dulu ke kota clan nya, oh ini di rumah gue udah banyak orang nih kayaknya ya ya jadi ini clan gue ini tuh udah lagi siap-siap, lagi siap-siap buat nunggu waktu ya karena ini sebentar lagi bossnya mulai, kita tinggal nunggu jemputan si helikopternya aja untuk pergi ke TKP nya ya oke sekarang gue mau datengin dulu ke depan bank, oke udah ada belum, kayaknya belum ya di atas bank ini ya, di belakang bank, ini ada, ini di kota clan ya, di kota khusus untuk clan dan misi ini ya kayaknya khusus untuk clan juga ya nah ini dia, NPC nya disini, kita bisa lihat ini jam atau tanggal munculnya si boss yang dimaksud ya nah ini ada jam-jam nya juga, ini bisa dilihat disini dan kebetulan untuk clan Indotm ini muncul di jam 21.30 ini jam game ya, sampai dengan jam 21.50 ya jadi kalau di waktu real time nya di WIB itu jam 20.30 atau setengah 9 malam ya dan ini ada hadiah-hadiahnya yang bisa didapatkan disini ya, banyak juga ini oke dan, oke infonya gue gak tau apa aja ya katanya sih, nanti bakal ada helikopter datang di depan bank ini ya jadi kita tinggal tunggu aja, kita tinggal tunggu si jemputan helikopternya itu datang dan bossnya ini nanti muncul di map arcade yaudah nanti kita lihat aja, kita ikutin dulu aja ya videonya nah ini udah rame banget, ini yang nungguin jemputan ya ini lagi nungguin jemputan datang oke ini dia, si helikopternya udah datang ini ya jemputannya kita tinggal masuk aja nih sekarang, oke semuanya udah pada masuk tinggal gue di klik-klik gak mau masuk nih, kayaknya ngantri ya serius ini gue gak bisa masuk ini, kenapa ini? oke itu dia jadi masuknya itu harus ngantri ya, satu persatu, gak bisa rebutan oke kita menuju ke TKP nya dan ini jaraknya sekitar 4000 km kayaknya ya oke kita tunggu aja sampai di lokasi ya nah ini dia, ini tutorialnya mungkin ya oke kita klik aja yang ini dan wah cepat banget itu, gue belum keluar ya ini oke gue masih, bukan stuck ini tapi gue belum sampai nih ya, masih 14 km dan kenapa lama banget ini helikopternya sampai itu si bossnya ada 4 darah disini udah keliatan ya jadi bar darah HP si bossnya itu ada kali 4, artinya dia punya 4 nyawa ya oke, dan udah 0 aja, gue belum keluar dari heli oke kenapa, kenapa langsung, oh ternyata langsung di bawah sini ya apa, kita hit dulu aja ya by the way, gue bawa medkit gak tadi kira-kira lupa gue ini gue belum nge-hit, aduh buruan, coy nge-lag ini kita kasih hit dulu ya, biar biar gak ini, takutnya gak dapet reward, ntar kalo gak ini, kalo gak nge-hit aduh, asli nge-lag sih ini oke, udah banyak yang kenok disini ayo bro, help me please hello itu ada yang nge-lag 1, 2, 3 ya, kalian maknumi aja ya, ini HP kentang jadi, ya beginilah nasibnya kalau di game yang lagi rame, orang ini player lagi rame player ini, tuh dia emang ya, nge-lag lah ini bisa dilihat sendiri, tadi gue dari heli aja lama banget ini gue gak ngapa-ngapain ini, gak ada yang mau nge-heal kira-kira gue tadi hitan gue itu masuk gak ya, terus saya takutnya hitan gue itu gak masuk tembakan gue dan gue nantinya dapet reward sih cuma gak tau juga sih, ini kita asal masuk sini aja dapet reward atau enggak ya karena gue juga baru pertama kalinya ini kesini ya dan lokasi ini tuh di pertambangan atau area ini ya penggalian gitu yang ada di map arcade kita lihat dulu map-nya bisa gak oke, ini gak bisa ya jadi di map arcade ya tapi gak perlu kita lihat map-nya juga sih karena ini helikopternya langsung nganterin kita ke tempat ini ya ke dalam, sampai ke dasar lubang ini lah jumlah oke, jadi kita disini cuma ngeliatin orang doang ini oke, itu dia bossnya itu kayak elite zombie yang ada di map hutan gugur ya tapi disini levelnya gak tau level berapa, gak ada levelnya oke, udah banyak yang mati disitu gue pengen hit deh takutnya, oke bossnya udah, oh my god gue ditampol sama si zombie gendek kurang ajar emang ini nah, gue mental disini sekarang ya jadi ini tuh boss untuk clan ya jadi buat kalian yang belum join clan kemungkinan gak bakal bisa nemuin boss ini ya karena adanya itu di kota clan ya nah, ini dia kenapa ini? gue dapet reward gak ini? kalau kita lihat disini gak ada apa-apa ya dan kayak ini langsung kembali ke camp atau ke clan lagi ya cuma gitu aja oke, ini gue udah kembali ke kota clan lagi ya, jadi ini cuma gitu doang sih emang ya misinya udah mati bossnya yaudah gitu kan dan katanya sih ada rank-ranknya siapa yang rank 1, rank 2, dan seterusnya kalau gue sih gak usah ditanya rank ya udah pasti rank paling akhir mungkin bayangin aja gue tadi disana cuma kenok doang numpang-kenok dan naik helikopter sampai disana numpang-kenok habis itu pulang dan tinggal terima hadiah aja ya gak? kurang enak apa lagi gitu cuma nih, hadiahnya katanya di kotak surat nah, sekarang gue pengen lihat nih hadiahnya apa aja sih ternyata cuma gold doang 444 ini beneran gak sih? ini hadiahnya yang ini coba gue tanya dulu ya ke clan oke, sekarang gue pengen cek dulu nih notifikasinya di klik di menu chat terus pilihan yang kedua terus yang pertama atas ini dan ini dia tadi nih notifikasinya kita lihat aja hadiah yang bisa didapatkan itu ya ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ya mungkin salah satu diantara semua dia ini ya dan ini berdasarkan rank juga mungkin gak tau juga sih klik yang ini oke, ini dia dan oke, ini dia ini adalah leaderboardnya ya dari yang barusan itu nge-kill boss itu dan kita lihat gue rank berapa ini? aduh, bener-bener ini rank 41 dan damage gue 0 dong aduh, dari tadi tuh gue nge-hit gak masuk damage-nya bener kan ya jadi karena gue gak ada damage damage gue gak masuk jadi gue gak dapet hadiah ya cuma dapet gold aja dan ya gue gak bisa ngedapetin ini jadi yang ngedapetin hadiah ini yang ada disini item-item ini adalah mereka-mereka yang nge-hit ya yang damage-nya masuk ke si bossnya karena gue gak masuk jadi gue gak dapet itemnya hadiahnya gue cuma dapet gold aja 444 nah ini dia oke, jadi ya itu dia kita udah nge-kill aduh, gue sial banget ya gak dapet reward item damage gue 0 bener-bener 0 itu gak masuk jadi ya mau gimana lagi ya kan kita udah masuk sebenarnya tapi karena nge-lag jadinya ya begitu ini resiko hp kentang kayak gini lah gak bisa apa-apa lagi yaudah terima aja lah oke, jadi di NPC-nya itu kalau mau nge-check si bossnya itu ada di depan bank yang ada di kota clan ini city hall clan dan ini adalah bank kalau selain itu bisa di-check di menu ini ya menu misi ya yang ini ini di-click terus kita cek yang si boss camp ini disebutnya boss camp nah ini yang tadi kita lawan ya kita klik aja disini dan ya ini adalah lembar info ya seputar boss camp ini dan kalau kita lihat disini ada 1-4 ini apa ya terus 5-9 mungkin ini hadiahnya atau gimana gitu oh ini levelnya ya level si bossnya ya jadi level 1 sampai level 4 ini dia hadiahnya mungkin ini ya yang bisa didapatkan ya sampai 100% dan level 5 sampai level 9 boss level 5 sampai level 9 hadiahnya kita lihat ini 5 kotak pertamanya dan ini 4 oke ya jadi ini level-levelnya ya kalau 5 sampai 9 ini hadiah yang bisa didapatkan ya itu dia 8 tiket next 10 sampai 14 kita cek aja ya ini nambah 1-1 ya kalau tiketnya nambah 2 oke jadi tiap level bakal menambah reward yang bisa didapatkan juga ya terus ya ini dia selanjutnya sama aja ya jadi bakal nambah gitu hadiahnya wah lumayan sih itu ada tiket gacha juga ya dan ada item-item buat bahan MP5 ya nah kalau kita klik yang ini ini bisa di klik ya terus ya itu dia ya jadi untuk melihat dimana lokasi si NPC ini ini dia yang kuning ya oke yaudah apalagi yang mau dibahas ini cuma gini aja kayaknya ya ini kita udah ngekill si boss camp kita sebutnya dia adalah boss camp dan kita ngekill bersama dengan teman-teman satu clan ya ini adalah misi khusus untuk clan jadi buat kalian yang belum join clan kemungkinan gak bakal bisa merasakan misi ini ya jadi kalian harus join clan dulu ya silahkan join clan caranya gue udah bikin videonya untuk join clan gimana untuk keluar kalian juga gimana silahkan di cek aja di playlist video untuk game live after ini di cek aja di playlist atau di list video di channel X7 studio dan yaudah ini kayaknya cukup sampai disini dulu aja ya thanks buat yang udah nonton dan subscribe semoga berguna dan sampai jumpa sebelumnya gue pengen ngecek nih masih ada orang gak sih ini ternyata udah pada bubar semua gue belum bikin thumbnail untuk video ini ya waduh ini sisa yang AFK-AFK sama yang udah off ini nih ya pada duduk di clan sub indo by broth3rmax